selamat menikmati instrumen masuk di depan kamera dan tadi kemarin Dr. Vicky kayaknya ngasih tau jangan terlalu jauh jadi jangan kameranya disini ininya masuk kalau awal-awal kelasnya indra boleh lah tapi kalau yang udah nanti udah advance masih begitu berarti gak maju-maju ya levelnya ini deketin ya 10 bersih ya pada per kita oh udah dibersihin jadi ada yang udah ada cleaning service ya oke ini sebenarnya kayak gini ini nanti jadi kalau zaman dulu Dr. Rusdian yang jadi saya bilangnya itu tim Seroja bukan tim Kamboja jadi bagian yang ngebersihin kadaver dan zaman dulu kadaver kan apa namanya karena kadaver anatomi jadi keras gitu ya oke tapi ini juga ini kualitas bukan yang seperti biasanya kalau Jisas itu warnanya masih putih masih pink gitu ya ini udah agak kecoklatan gak apa-apa Alhamdulillah kita bisa dapet ya asal konsistensinya lunak ya oke seperti itu jadi maju ya suksyen maju duluan terus ikutin ikuti suksyen kalau misalnya kenapa kenapa maksudnya ada spul supaya kalau buram itu langsung gak usah keluar gitu ya ini suksyen gitu ya terus keluar ya oke oke lalu kita mulai lamellar konsep lamellar konsep biasanya akan lebih mudah kalau kita evaluasinya pakai 30 derajat ya ya ganti teleskop 30 derajat asisten tenang aja yoni tenang 30 ya oke ya sip pasang ya jangan-jangan lepas dari gendaman pasang terus dan karena banyak asisten coba dibiasakan juga minta 0 derajat 30 derajat kayak gitu ya ini contoh oke ya kalau 30 derajat cara pegangnya seperti ini kalau kita nasa endoskopinya lihat ke dasar latihan ya nasa endoskopi 30 derajat kalian udah pada pinter-pinter sih ya tapi coba berlatih puter ya puter terus coba gerakannya dinamis tadi kalau saya begini kan miring ya jadi kita lurusin supaya kita bisa lihat nah itu atapnya agak dim ya si nasa faringsnya terus kita puter lagi ke sebelahnya kita lihat terus nggak bisa kelihatan ya bilateral banget oke ya terus naik ke atas nah puter lagi jangan lupa lihat perlekatan konkamedia oh ya tadi bisa lihat perlekatan konkamedianya eh konkamedianya nih perlekatan konkamedianya ya di posterior terus kita ikuti sampai ke perlekatan superiornya terus ya ya kayak gitu terus ini ada ya ada nasal septal cell body tapi masih tidak menutup konkamedianya ya oke terus kita masuk lihat itu ada ya nggak bisa diterobos jadi harus pakai alat ya sekarang kita pakai osim seeker oke ya kita lihat sekarang lamella konsep ya ini fokus nggak ya oke nggak fokus oke fokusnya udah di white balance tadi udah miring ya ini nggak boleh miring gitu dilurusin ya entah teleskopnya atau fiber optiknya pokoknya harus dapat posisinya lurus seperti ini ya lalu lamella konsep satu cari kuncinatus ya masuk ya oke makanya sabur ya oke ini tepi bebas dari prosesus unsinatus ya coba kita lihat lagi pelan-pelan aja masuk terus anda merasakan di belakangnya ada di belakang prosesus unsinatus dengan batas gula etmoid ini kita masuk ke dalam info di bulung etmoid ya terus ikutin perlekatan superior dari on ke adari prosesus unsinatus dimana perlekatannya ada tiga perlekatan pada pasien ini pada kadaver ini perlekatannya dimana ini on k pada kondimedia perlekatan apa yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau mengarah ke frontal kalau perlekatannya ke ke lamina papirase jadi ada struktur yang dibentuk namanya resesus terminalis ya pinter ya oke ini ya jadi kita lihat ya resesus terminalis ini gak ada karena dia melekatnya ke kontra media jadi nanti anda yang basic harus masa endoskopi 30 derajat terus mengerjakan hal yang sama ya lihat sekarang lamela yang kedua adalah lamela dari gula etnoid lihat ini lamela dari gula ya kalau dorong begini ya saya ingatkan gerakannya hanya di jari-jari ya jangan dorong begini ya kalau dorong pakai apa namanya pergelangan tangan nanti fraktur kontra medianya jadi dorongnya pakai jari-jari ya yang suka main piano paham tuh ya jadi kalau mau paham main piano aja ya disarankan disarankan main piano ya ini gula etnoid lihat perlekatannya di atas terus yang membentuk struktur untuk keresesus kontal adalah adanya di atas gula namanya apa ya ada supra gula terus ini mungkin terus nanti kita lihat ke atas lagi ada lagi namanya sal gula supra supra gula frontal cell supra gula frontal cell kalau yang di atasnya agernasi supra ager cell terus ada SAFC supra ager frontal cell kalau SDFC supra gula frontal cell ya gampang ya jadi kalau udah gak mikir ya klasifikasi kuninya kita boleh itu sejarah ya sejarah klasifikasi kun oke kemudian di belakang gula kita sampai di lamela yang ketiga yaitu lamela dari onka media lamela onka media nanti ditembus tekniknya nanti kita perlihatkan tapi ini untuk menunjukkan lamela yang ketiga lamela yang keempat letaknya di prosesus senoetmoid yaitu onka superior nah ini kita lihat mana lamela yang keempat kita lihat ya oke kelihatan ini kalau apa namanya polipoid gini ya kekuasannya mungkin ini si onka superior ya kemungkinan atau ini septum yang kayak ada ini polipoid ya ini polipoid nah ini nah lamela yang keempat kelihatannya yang ini jadi lamela keempat bukan disini ya bukan di media tentu dia nempel dengan lamela yang ketiga di onka media nah itu lamela yang ketiga lamela yang keempat adalah lamela dari onka superior ya terus dicari ostium dari sinus venoid yang letaknya di lateral dari onka superior coba suction kita suction ya ya kalau udah selesai suctionnya nanti di gitu kita ulang masuk lagi hati-hati jangan sampai fraktur ya kita melihat ya full ya oke dibersihin full lagi struktur di belakang dari bulan sebelum lamela basalis dari konka media ada apa di belakang bulan di resesus retro bulan pas pas oke itu ya ingat terus soalnya lagi operasi ditanyain terus semuanya berusaha membisikkan tapi dia gak paham dibisikin section ya kan jadinya ingatkan bagus ya nanyain coba kalau gak ditanyain kalau gak ingat ingat ya bagus diomelin ya oke ya jadi itu kita lihat 10 lagi 10 lagi oke oke ya itu ya nah kita lihat nantinya ini agak udif banget sih set 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 sudah sudah paham ya konsep dari lamellar surgery jadi kenapa kalau ada konsep lamellar surgery karena konsep lamellar surgery itu matikan saksinya untuk memudahkan untuk memudahkan kita tidak kehilangan landmark ya jadi kalau nanti polip gitu kan operasinya susah nah jangan kehilangan landmark oke 0 derajat ya ya sekarang kita mulai untuk basic basic kita adalah ini basicnya PTDS FKUI ini basic basic sampai swenoid ya apa-apa dong kita melangkah beberapa itu step di depan ya insyaallah burung kenapa sih burung melulu fokusnya tidak bolak-balik kenapa berubah oh gitu ya oke bismillah masih belum coba bendur dari harus di dalam ya spekulian oke udah iya oke ya yuk kita rada unsinectomy ya tadi udah dirada unsinectomy nya ini kira-kira unsinectomy nya defleksinya kemana nih kalau tepi bebasnya kayak gitu lateral ya kalau dia tepi bebasnya kemana hebat ya asli ini progresnya luar biasa jadi kalau dia defleksinya kemedia kita udah bisa lihat nih disini tanpa itu ya sekarang ini kita lihat tepi bebasnya kalau kemarin kita lihat tepi bebas pada potongan klasik city scan sekarang kita juga tahu oh ini loh ini tepi bebas salah mana tepi bebasnya ini yang ini kayaknya aksesorius ya enggak cuma lekukan aja lekukan oh lihat ya lihat ini jadi ini apa nih kalau dia begini bentuknya ya double conca jadi rupanya tadi karena dia begini seolah-olah dia defleksinya ke lateral tapi sebenarnya ya ini ini conca yang sebenarnya ini ya ini bule etmoid jadi ini adalah prosesus unsinatus yang double conca ini juga agak kesulitan ya kalau kita mau ya unsinectomy jadi biasanya bisa diinsisi demikian atau ya tetap karena kita backbiter itu instrumen yang paling sulit ya manual instrumen yang paling sulit digunakan kita semuanya berlatih dengan backbiter dulu ya jadi namanya boleh antrumpans atau backbiter yang tidak boleh dibilang adalah backbiting karena backbiting bukan instrumennya tapi tindakannya ya jadi kita kalau nanya mana backbiting itu ya gak paham bahasa inggris kita diketawain kalau ada apa namanya ada tamu dari luar kok nanyanya backbiting sih backbiter oke gak apa-apa kita bersahabat dengan para backbiter backbiter tusuk dari belakang ini bersahabat ini filosofinya dalam pas itu ya backbiter kita bisa gunakan backbiter kita manfaatkan backbiter supaya dia memberi manfaat untuk kita kenapa geli ya oke ya ya udah tau ininya apa namanya kita teorinya sejajarkan dengan prosesus unsinatus ya lalu cari space yang paling bisa dimasukin ya saya gak tau ya kita ada lihat gerakannya tidak selalu harus di bawah jadi mungkin harus di ke atas sedikit gak apa-apa nah ini giling dengan PU yang double kongka lihat ya susah ya masukinnya coba kita lihat lagi ya oke cari selah nah masukin kita bisa mulai dari yang disitu dulu mungkin satu bite dulu ya lihat masukkan pasti bisa ya pasti bisa masuk pasti bisa masuk kalau tahu kalau tahu tekniknya ya tuh ya maaf lihat tangannya tidak ada yang yang pasti ya ini boleh aja caranya begini pokoknya kita nyaman ya tuh agak backhand dikit ya agak backhand dikit terus lihat itu unsinatusnya harus dipastikan bahwa kita akan menggigit cukup banyak ya ya one bite ya oke oke ya terus masuk lagi jangan keluar posisinya tetap second bite ya oke terus masuk lagi kalau bisa ke atas karena kita tahu kita mau full house fast kita langsung naik ke atas baik ya oke ya selesai nah saya sarankan sebelum menghabisi sisa dari prosesus unsinatus tetap stepnya adalah kalau untuk mini fast kita harus ganti teleskop dan lihat apakah ostiumnya sudah bisa kita identifikasi 30 derajat ini kenapa lari ke situ oh iya disitu gak kelihatan kok disitu kelihatan kelihatan juga kan sama oke harusnya taroknya lebih belakang kali tadi jadi semuanya disini berkumpul sama aja gak kelihatan iya oke 30 derajat oh iya ya posisinya harus begini terus ini siap bukan untuk masuk endoskopi tapi untuk identifikasi lalu bawa ya ostium seeker ya kalau misalnya sempit ya tahan kontra medianya lalu masukkan lalu ya ya ini ini sempit banget tunggu sebentar aku apa nyangkut disini nah ya itu ostium ya tidak pernah ada ostium yang gak terbuka kecuali kalau kasus polipoid jadi kalau dia fungus ball dia sin apa namanya polip antrahwana pasti kita bisa lihat ya jadi kita gak pernah masukkan instrument tanpa visualisasi ya berubah lagi ininya oke fokusnya berubah ya nah ini yang sisa yang ini bisa dikeluarin tulangnya ya ini bisa kita keluarkan tulangnya kemudian sesudah itu kita pakai cutting yang lurus kemudian diangkat ini cutting yang lurus melabarkan ke arah fontanel posterior ya ada yang bisa menggunakan side biting tapi tetap side biting digunakan sesudah dilabarkan ostium dari sinus maxillanya dan rata-rata ostium sinus maxilla dari pasien-pasien di Asia itu dilateral banget ya ini bisa masuk begini ya oke mungkin ada haler cell mungkin ya oke coba kita coba dulu dengan cutting lurus untuk melabarkan fontanel saya pada prinsipnya adalah aliran dari aliran dari sistem transport makosiliar itu kalau kita menyisakan fontanel menurut menurut prof susaki nanti tidak ada gerakan dari silianya ya ada yang mengedut untuk sampai ke posterior jadi lebih baik fontanel kalau menurut saya ya tapi nanti anda cari ilmu lagi fontanel itu tidak ada yang menganggap bahwa tidak perlu meleberkan fontanel kalau saya prinsipnya apalagi kalau kita operasi indikasi minifestnya untuk sleep disorder breathing ini semua fontanel ya kita meleberkan dan memperluas ostium sinus maxilla ke arah posterior dengan menggunakan mengangkat fontanelnya atau menggunting fontanelnya asal yang disini itu harus tetap intak yang di superior juga tetap intak demikian juga yang di anterior jadi kita tidak boleh lagi menggunakan backbiter untuk mengangkat bagian anterior dari ostium sinus maxilla ini yang bawah ini juga sebaiknya tidak di apa namanya tidak di cut kalau tidak nanti circular ini ini dan ini jadi ada ini kita lebarkan untuk mobilisasi supaya instrumen bisa lebih masuk oke nah pasien pasien Indonesia semuanya lebih kelateral ya jadi kita ya itu susah ini alatnya juga kecil bisa masuk biasanya ada cutting yang besar atau gunting gunting yang belok ya gitu lah tekniknya ya nanti diangkat ya ini kita sudah identifikasi jadi nanti Anda boleh mencoba mengangkat semuanya sampai ke posterior ya karena keterbatasan alat usah dipaksain ya terus selanjutnya kita akan mengangkat ya sisa dari prosesus unsinatus oke mengangkat sisa prosesus unsinatus bisa ganti 0 derajat atau tetap menggunakan 30 derajat ya paling gak kalau dengan 30 derajat kita bisa tahu strukturnya oh begitu ya ya oke ya cutting cutting yang ke atas boleh kalau tidak ada cutting yang tegak lurus kita boleh pakai cutting yang 45 derajat masuk ya nih prinsipnya adalah prosesus unsinatus terdiri dari mukosa tulang mukosa jadi semuanya harus terangkat ya nih ya kayak gitu ada berbagai teknik untuk mengangkat ya prosesus sisa dari prosesus unsinatus ya nah ini kalau pentok sama bulan ya manuvernya gak bisa nah oke kita pakai teknik yang lain austin seeker kalau kepentok sama bulan jadi kita meraba gitu ya meraba rasakan kalau kepentok coba pakai karena kita mau mempertahankan si bulanya oh ini dia nampel sama bulan juga ya kalau masih ada sisanya nih yang ini ya masih ada disini ya teknik yang lain adalah pakai forcep yang black sleeve black sleeve ya forcep yang ke atas ya upturn yang black sleeve forcep ada oh forcep yang ada itu yang cutting ada yang ini kan ada cutting si ternyata ya kalau gini saya diajarin nya setelah ada teknik yang jadi kita ambil ya bisa juga kalau gak punya cutting jadi teknik ngangkatnya ini terus di puternya ke arah conchamedia ya gitu ya keangkat itu oh enggak karena dia dia memang lihat double conchah jadi ada ada pneumatisasi pneumatisasi dari prosesus unsinatus ya oke lepas terus ambil ya oke nah ini yang di posteriornya lihat ya belajar anatomi osin sekat ya osin sekat ya ini mempelajari anatomi lihat dia perlekatannya jadi kan biasanya prosesus unsinatus itu kan memang mukosa tulang mukosa tapi ini tulangnya dia terbelah karena ada sel pneumatisasi jadi dia tulang perlekatannya ada disini dan ada disini ya mukosanya juga kita lihat kan ya terus ini dia masuk ternyata di belakang dari prosesus unsinatus masuk si bulanya drenasenya menuju ke sini infundibulum lihat nih ini infundibulum endpointnya ya jadi karena dia kan kadang-kadang drenase dari bulanya itu bisa di belakang ya kan bulanya itu ada drenase dia sinus ethmoid ya jadi dia punya drenase drenasenya melalui prosesus unsinatus yang double conca seperti ini ya oke jadi ini kita ambil kita bisa pakai forcep lurus ya gak mesti cutting ini diajarin kalau forcep lurusnya udah jadi forcep cuttingnya jadi cutting betok ini ya cara membetok yang baik di dikedut dikedut dikit ya ya nah gitu jadi gak selalu jadi saya sudah terbiasa soalnya pakai cutting forcep yang cutting betok ya jadi yaudah apa-apa jadi pinter pakai segala macam alat tapi saya tidak menganjurkan pada awalnya adalah dengan power instrumentation karena kalau power instrumentation itu ininya kurang apa namanya handlingnya itu kurang menampang ya tapi nanti advance-nya boleh lah oke udah ya kita lihat unsinatus lamela yang pertama semuanya sudah diangkat sisakan seperti kemarin supaya kita bisa pasti oh ini ya unsinatusnya nah kemudian kita masuk yang kedua kalau untuk mengangkat gula etnoid kita harus mengganti teleskopnya jadi 0 derajat kalau unsinatus boleh tetap 30 derajat tapi kalau gula ganti dengan 0 derajat ya supaya tidak disorientasi apa yang kita lihat itu lurus ke depan oke ya ya bentuk ganti ganti itunya lagi fokusnya berubah lagi ya lamela yang kedua oke misik lamela yang kedua adalah lamela dari gula etnoid ya raba ya ini ya nah lihat ini ada perlekatan jadi recessus retribulanya hanya disini karena si bulanya yang ini boleh dong dia melekat langsung ke lamela basalis kan penematisasi itu boleh suka-suka ya maksudnya kita terima aja deh gitu ya maksudnya disini gak ada recessus retribulanya tetapi recessus retribulanya ada di dibalik ini jadi kalau mau mengangkat bula secara utuh tidak mengangkat dari sini karena ini gak bisa gak ada recessus retribulanya jadi mengangkatnya tentu dari sini ya gitu jadi kita bisa mengangkat secara utuh atau bisa seperti berbagai teknik lah ya boleh itu di setiap setiap apa namanya operator punya tekniknya masing-masing karena kita sekarang disini belajar tentang anatomi jadi kita lihat lamela yang kedua yaitu lamela dari bula etmoid jadi perlekatan disini dia melekatnya di bagian inferior dia melekat di lamela basalis yang ketiga terus dia melekat disini ya lihat nih dia perlekatannya terus dia juga melekat di atasnya mungkin ini ada ada recessus retrobula ya supra nih oh ini masih ya kalau dia lebih tinggi jadi supra bulat tapi ini masih di belakang ya dan dipaksain ini nah ini mungkin masih ya nah itu nanti kalau kita mau ke etmoid sementara yang bisa jadi jangan dipaksa untuk diangkat karena ini bulanya hanya disini perlekatannya berarti masuk ke atas ini mungkin ini supra bulan ya karena dia masuknya lebih ke atas tuh ya kalau retro benar-benar di belakang ya sebenarnya juga gak ada patokan resmi lah namanya kalau dua-duanya kita sebutnya sinus sinus lateralis ya namanya sinus lateralis kalau resesus suprabula dan retubula namanya sinus lateralis oke kita sisihin dulu ini supaya kita bisa tahu sebagai penanda ya nanti kalau kalian mau latihan untuk mengangkat nah ini bisa dipakai untuk latihan mengangkat ini jangan diangkat dulu karena ini bisa jadi penanda kita ya bahwa ini perlekatan dari buah esmoid oke cutting lurus kita ambil dulu yang berlatih ya mumpung punya cutting yang tajam kakak dapet cuttingnya tajam ini latihan ya latihan mengangkat pakai cutting tajam ya alhamdulillah bisa latihan nanti yang punya kita cuttingnya betul oke di trimming ini namanya trimming jadi ikutin ini biar strukturnya ketahuan nanti kita bisa mengangkat si perlekatan dari gula ini pada saat kita menembus lamella basalis ya oke sekarang step selanjutnya untuk basic untuk pemula ya oke apa selanjutnya menembus lamella basalis dari conchamedia ini resensus retrobulanya ini bisa diangkat ini partisi seperti ini harus diangkat ya nanti kita latihan yang langkatnya pakai kerison ada kerison kan di setiap itu ada ya oke sekarang gimana teknik menembus lamella basalis dari conchamedia ini dimasukin disini aja jangan dikeluarin ya kalau misalnya itu pinter ya menghemat waktu gitu oke ini atap dari otomis sinus maxilla terus dibikin dari sejajar bertemu dengan ya perlekatan horizontal dari salah kan perlekatan horizontal ini perlekatan horizontal ini perlekatan vertikal dari conchamedia karena lamella basalis dari conchamedia ya ini ada perlekatan superior ini ada perlekatan posterior dan ini ada perlekatan ke lateral ya jadi ini batas yang horizontalnya ketemu dengan yang vertikalnya kita tembus kira-kira disini menembusnya adalah menuju ke tessus senoetmoid jadi nembusnya bukan kesana tapi nembusnya ke lateral lihat ya ke medial sorry ke medial ya seperti itu kira-kira kemudian boleh kita lebarkan pakai forcep yang lurus ya ini dilebarkan kalau ada antrumpans eh ada antrumpans ada mushroom ini boleh juga bisa dipakai ya nah mushroom ya tembus tembus ke tessus senoetmoid musim dan sampelah kita ke lalu identifikasi lamella yang keempat yaitu onka superior ya ini kita udah sampai di tessus senoetmoid gak percaya boleh kita lihat ya dari sini ya polipoid masuk ke tessus senoetmoid dan menemukan berusaha menemukan onka superior ya onka superiornya kira-kira ini ini kemungkinan onka superior ya udah sedikit ya oke ya lalu ya kita mengangkat sepertiga inferior dari onka superior saksion dulu boleh kita lihat dulu saksion ya 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 nanti yang depan-depannya boleh diangkat menggunakan latihan ya pakai ya oke ya kira-kira gitu kita meledarkan sekarang meledarkannya kalau ada mushroom bagus tapi kalau nggak ada kita biasanya pakai ya karisan ya karisan ngelebarin pakai karisan masuk terus ya ini ngelebarin pakai karisan ini karisan itu alat yang paling aman ya ini dia gigit tapi gigitnya di depan jadi pasti di belakangnya sudah dilindungi ya ini oke ini kontak superiornya ya jangan terlalu tinggi jadi kita pastikan dulu ya oke ya osam sikir ya ya oke oke Oh, ini kongkas superiornya yang ini Kita sudah sampai, ini baru kita menemukan kongkas superior Kemungkinan Terus dicari sepertiga inferior yang diambil Jangan terlalu tinggi Jadi kita lihat dulu bagian inferior dari kongkas superior Kemudian sepertiga inferiornya diangkat Itu kalau tadi kita merusin yang ke atas terlalu tinggi Jadi, cara mengangkat kongkas superior Pastikan dulu sepertiga inferiornya Lalu diangkat kira-kira sepertiga inferiornya Ini Karena dia polipoid Hati-hati kalau terlalu rendah Ada cabang dari apa? Yang berjalan Ya, cabang dari Saya lupa lagi Karena kita mau cari ostium Dan di daerah sesu senoetmoid Asal kita tidak terlalu superior Maka kita tidak akan sampai ke skull base Jadi yang diangkat adalah Konka superiornya Oh, itu fraktur itu ya Dan dasar tengkorak Kelihatannya soalnya perdarahan Faktur dasar tengkorak Kelihatannya Ini Kemungkinan ini Kita lihat Pastikan lagi Kemungkinan itu Tapi kalau berubah ya Ininya Coba kita lihat Ostium Seeker Seharusnya di situ Ostium Seeker Tarik ya Terlalu harus tarik Itu kemungkinan Terlalu harus tarik Tidak Tarik ya Tidak Tidak Tan Tidak Tidak Bertram tidak ketemu ya, otimisenoidnya harusnya ini ada senoid? bukan ya mungkin ya tapi senoidnya hipoplastik nih gak ada osin dari senoidnya coba kalau kita cek dari resesus senoetmoid ya biasanya 1,5 cm dari koana harusnya kira-kira disini tapi ini sampai ke belakang gak ada ya jangan sampai ini skalap di sini kalau tanda udah dua oke jadi itu tindakan kita kita jadi sudah melakukan unsinectomy kemudian mengangkat gula menembus lamella basalis dan mengangkat dari 1,3 inferior dari kontra superior tapi kita tidak menemukan osin dari sinus senoid ya selesai basic nanti sisa struktur yang di atas ini adalah untuk penanda waktu kita akan melakukan bedah sinus frontal jadi biasanya kalau sudah ditemukan osin dari sinus senoid berarti semua overhanging yang ada di depan akan bisa kita angkat dengan boleh forcep ke atas basically cutting atau pakai sekarang yang kita gunakan adalah apa nanya kerison ya kerison oke ini untuk ke frontal nanti untuk yang advance ya saya tutup dulu karena keringetan ya ternyata niatnya mau apa namanya langsung mau demo terima kasih Terima kasih.